Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Jumpa kembali dengan Miss Siti Kali ini Miss Siti Akan mengajarkan kepada kalian Cara melukis Di tas belacu seperti ini Kita painting dengan tas belacu Ada pun tas belacu Dan cat akriliknya Sudah misbawakan di tas lesson kit kalian Oke Nah ini untuk bahan yang kita butuhkan Ada tas belacu dan Cat akrilik Kemudian untuk bahan tambahannya Atau alat tambahannya Itu bisa kalian nanti cari di sendiri ya Di rumah Ada koran bekas Nah ini nanti koran bekas itu fungsinya untuk mengalasi ya Kemudian ada Palet Kuas Isolasi Dan kunting Mari anak-anak kita memulai Melukisnya Baik Sekarang Koran bekas ini akan kita masukkan ke dalam tas belacunya ya Fungsinya untuk apa? Supaya nanti ketika kalian melukis Catnya tidak tembus di bagian yang belakangnya Oke kita alasin dulu Sudah dimasukkan korannya Sekarang kita beri isolasi Isolasi ini fungsinya untuk membatas sampai mana kita akan melukis Area melukis kita di batasi ya Karena Nami Siti akan menggunakan bagian tengah Nah ini di isolasi dulu Di isolasi Dibuat seperti kayak Batas atau bingkai Begitu ya Begitu ya Baik Ini tas belacunya sudah kita isolasi Karena Nami Siti akan Melukisnya hanya di bagian tengah saja Oke Nah kali ini Oh iya Nami Siti Punya Tiga warna Oh iya Ada tambahan putih ya Ini kebetulan di rumah ada warna putih Kita akan gunakan semuanya Ini paletnya juga kita sudah kasih air Nanti fungsinya Barangkali nanti catnya terlalu Kental Bisa kita cairkan sedikit dengan air Baik Anak-anak kita akan buka dulu ya Catnya ya Nah Cara membuka catnya Kalian semua pasti sudah tahu ya Jadi Ini kan Ditutupnya itu Ada bagian yang Tajam Nah ini untuk Membuka Oke Siti akan beri Bagian sini dengan warna putih Kemudian Bagian yang bawah ini dengan warna biru Oke Jadi apa ya kira-kira ya Oke Langsung kita akan melukisnya dulu ya Nah Bagian atasnya sudah Kita kasih Warna putih ya Ini biar agak gradasi Begitu Jika terlalu tebal Boleh kasih air Berdikit Kalau Miss Titi Menggunakan air ini Hanya untuk ini ya Untuk kuasnya saja Tidak dicampurkan ke Catnya Ini masih kurang Kita kasih lagi Oh iya Untuk gambarnya Nanti kalian bebas ya Gambarnya nanti Kreatifitas kalian masing-masing Nah kalau Miss Titi Gambar apa ya kira-kira Nah Kita coba Untuk melukis kain ini Memang sebaiknya menggunakan Cat akrilik Karena cat akrilik itu cepat kering Ini sudah dicat warna biru dan putih Baik selanjutnya Nah Miss Titi akan memberikan Warna coklat Karena ini Miss Titi Mau membuat Semacam Apa namanya Pohon Begitu Kita akan membuat batangnya Dengan warna coklat ini Terima kasih Dulu bangkit lagi ya Sebentar ini dia Belum rapat Warna pohon Untuk batang ya Di sini Berarti yakin Kalau kalian pasti bisa Lebih bagus dalam Melukis ya Ide kalian pasti lebih Kreatif-kreatif Sekarang bagian pohonnya sudah Miss Titi masih punya satu cat lagi Berwarna Orange ini Kita akan gunakan untuk Daunnya Nah ini bisa ya Menggunakan satu kuas Kalau seandainya mau ganti warna Kuas yang tadi sudah dipakai Kita bersihkan dulu ya Oke Oke Nah Oh iya anak-anak Mungkin kalian pernah melihat Cara membuat Cara melukis Dengan Ini ya Misalkan cotton bud Boleh Nanti bisa dengan media Cotton bud Di apa namanya Cotton bud Itu ditekan-tekan Seperti ini Sebagai pengganti kuas Ini hanya Miss Titi melukis berhana ya Baik Ceritanya ada daun-daun Yang jatuh Begitu Oke Nah Kita sekarang akan membuat Kayak gradasi kecil gitu ya Sebentar Pakai ini cat warna putih Kita bikin semburat-semburat kecil ya Pakai farna putih Oke Baik Nah ini Lukisan sederhana Dari Miss Titi ya Baik Kalau kita sudah selesai melukis Isolasinya Akan kita keletek ya Nah Kita lepas isolasinya Wow Jadi deh Nah Mudah kan Melukis Di Kain Belacu Nah Kalian nanti bisa Berekspresi Tentukan sendiri Tema kalian Bebas temanya Gunakan Cat akrilik Yang Miss Titi Bagi kepada kalian Ya Boleh ditambahkan Dengan cat warna lain Yang kalian punya di rumah Oke Selamat Berekspresi Dengan lukisan Ya Dan selamat mencoba Di rumah Terima kasih anak-anak Selalu jaga kesehatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye